Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel sketch droid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Itu adalah skrip dari game blog surit Nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description ya Caranya mudah, cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy ya Nah nanti kalau udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Bebas aplikasinya apa aja ya Nanti kalau udah kalian jalanin Kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini ya Nah ini tampilannya cukup simple ya Dan kalau misalnya kalian lihat Disini juga mudah dipahami dan mudah dibaca teman ya Terus juga untuk UE nya Untuk dipakai di mobile ini udah cukup enak Kalau misalnya di PE kalian mungkin di 500 Atau bahkan di bawah 500 pun udah enak teman ya Nah kalian bisa lihat disini juga ada toggle ya Jadi pakai di mobile pastinya bisa buka tutup Walaupun kalian sedikit agak kebesaran atau ketutupan Jadi kalian bisa buka tutup dengan mudah teman ya dan fleksibel gini Nah pertama-tama kalian bisa lihat dulu disini teman ya ada Untuk select weapon ya Kalian bisa pilih dulu weapon yang punya kalian apa teman ya yang utama Disini aku pakai melee jadi disini pilih melee kayak gini teman ya Kalau udah bisa turun ke bagian bawah disini ada select farm mode teman ya Kalian bisa lihat disini aku pakai level farm Disini ada fast mode juga Nah ini kayaknya fast mode itu sama-sama aja sama level farm Tapi aku disini pakenya level farm gini Kalau udah kalian bisa klik yang farm select mode teman ya Nah nanti kalau kalian baru awal-awal jalanin scriptnya Itu biasanya waktu pilih teman ya Nanti kalian jalanin yang ini teman ya Yang farmnya Nanti kalian tunggu sebentar karena dia akan aktifin haki dulu Terus cek dulu Kalian aktifin ini magnet atau enggak dan lain sebagainya Mereka cek dulu nanti kalau udah selesai semuanya Baru mereka bakal jalan gini teman ya Dan untuk auto farmnya ini emang gak terlalu smooth kayak yang sebelumnya Yang udah pernah aku share Tapi ini udah salah satu yang cukup bagus dan cukup enak teman ya Kalian bisa lihat aja teman ya Untuk farmnya sih udah pasti smooth gitu teman ya Walaupun ini gak sesmooth yang kemarin Tapi ini udah cukup enak Kalian bisa coba aja kalian lebih suka pakai yang ini Atau yang kemarin-kemarin yang udah aku share Itu juga gak masalah teman ya Nah disini juga mereka ada ini teman ya auto farm candy Jadi kalian bisa klik disini Nah untuk auto farm candynya kalian bisa lihat teman ya Ini udah pindah-pindah gitu Ini level 2400 Nanti pindah lagi ke level-level lainnya Nah ini teman ya udah lancar banget gitu teman ya Nah ini juga gak tau kenapa untuk magnetnya itu kayak Ada beberapa yang kepakai Ada beberapa yang gak kepakai untuk di bagian yang candy farm ya teman ya Gak gitu paham Ini kalian bisa lihat Disini tuh kayak gak kepakai untuk magnetnya Tapi nanti beberapa itu teman ya NPC kadang-kadang ada yang kepakai Mungkin jangkauannya diperkecil Karena dia cukup jauh-jauh dan ini pakenya di mobil teman ya Pastinya kan bakalan lebih berat Kalau misalnya harus nge-magnet yang cukup jauh-jauh gitu teman ya Nah kalian bisa coba aja Tapi ini udah cukup enak untuk auto farm candy teman ya Kan candy juga spawnnya juga sedikit teman ya NPCnya jadi nanti dia akan pindah-pindah juga Jadi sebenernya gak terlalu jadi masalah untuk bagian candy farm ya teman ya Walaupun dia gak pake magnet gitu Justru bakalan jauh lebih ringan buat teman ya Yang device-nya itu Kalau pake magnet yang terus tp-tp gitu Nah kalian bisa pake yang kayak gini teman ya Jadi ada beberapa keuntungan Teman ada sedikit kerugian ya Tapi kerugiannya gak gitu Terlalu banyak teman ya Karena biasanya kalian pake magnet juga Nanti NPCnya habis Terus kita harus nunggut teman ya Jadi kan kurang lebih ya Sama-sama aja teman ya konsepnya Nah disini kalian lihat ada untuk mastery juga Nah kalian bisa lihat bagian setting teman ya Kalau misalnya mau setting-setting Disini ada setting anti-fk Lens bagian distance Terus disini ada Metode farmnya Kalian bisa pilih mau dari samping Mau dari atas, dari bawah Jadi tergantung kalau misalnya fleet kalian itu Cocok yang dari samping teman ya Nah kalian bisa pilih dari Samping untuk farmnya teman ya Supaya nanti dia bakalan Kena untuk skill-skillnya gitu ke NPCnya teman ya Jadi lebih enak gitu Nah kalian bisa lihat di bagian bawah disini Ada disable damage dan lain sebagainya Sebenernya kalian bisa lebih ringan lagi Pake active active fin yang ada di bagian setting sini teman ya Nah untuk settingan mastery-nya Kalian bisa lihat disini Nah aku mungkin bakal off-in yang C-nya teman ya Sama V-nya Karena punya aku pake portal Dan C-nya portal itu buat teleport gitu Jadi gak perlu kuaktifin Nah cuma gak tau kenapa sekarang ini Belum ada teman ya Banyak yang belum sediain untuk yang skill F teman ya Padahal skill F untuk sekarang Banyak banget yang udah Bisa hasilin damage teman ya Gak selalu buat fly atau lain sebagainya teman ya Jadi mungkin kedepannya nanti Semoga ditambahin developer ya Di bagian skill F-nya teman ya Karena cukup lumayan juga teman ya Walaupun satu skill Nah disini bakal coba ku jalanin Untuk fleet mastery-nya teman ya Supaya kalian bisa lihat juga Kayak gimana untuk hasilnya teman ya Nah disini bakal ambil quest juga Sama teman ya Kayak normal biasa Terus nanti dia bakal hit Nah untuk skill-nya disini udah keluar Dan kalian bisa lihat Ini salah satu yang cukup enak banget Buat naikin mastery teman ya Nah itu kalian bisa lihat Sebentar aja udah langsung Kena hit gitu Dan mastery-nya udah masuk teman ya Nanti kalau ada beberapa skill Yang emang mastery-nya gak kena Ya wajar aja teman ya Karena kan macem-macem teman ya Jenis fleet Kalian bisa cocokin juga Sama posisi kalian Itu enaknya dari samping Atau dari bawah gitu teman ya Tergantung skill-nya juga teman ya Sama fleet-nya Nah yang pasti udah bisa teman ya Disini ada boss farm juga Kalau turun-turun ke bawah Ada material Material kayak ini bisa kalian cek teman ya Tergantung kalian ada disi Berapa nanti materialnya Sesuai yang ada disinya teman ya Disini ada bond juga Nah disini ada observation Disini ada visual Nah disini ada weapon teman ya Weapon itu kayak quest-quest gitu Nah ada disini Nah disini ada cake prince Ada dog Ini teman ya dungeon Ini ada solo guitar Kayak itu macem-macem CDK Ini sih udah cukup lengkap Tuan ya Kalian bisa lihat nih Itu teman ya Udah banyak banget Kalian bisa pilih aja Yang mana kalian mau pake teman ya Dan ini salah satu yang cukup ringan Jadi waktu kalian jalan ini Juga langsung kebuka scriptnya Terus juga di dalam gamenya Juga gak patah-patah Di tempatku Nah ini ada god human juga Jadi cukup lengkap teman ya Bagian weapon Ini statnya kayak gini Untuk player ya buat pvp biasa teman ya Nah ini kalian bisa coba aja Kalau untuk pvp ada scriptnya sendiri teman ya Kalau mau lebih enak Nah disini ada farm Yang ini teman ya Farm CB juga ada Kalau misalnya kalian mau teleport Ada di bagian sini Bagian teleport teman ya Terus kalau bagian bawah lagi Ada untuk dungeon Dungeonnya pastinya udah Kayak ini teman ya Udah banyak gitu listnya Cuma gak tau ini dog ada apa enggak Kalian bisa cek teman ya Kalau gak ada bisa teleport ke lab aja teman ya Nah disini ada untuk freed Nah untuk freednya juga udah bagus Ada gripnya juga Jadi bisa ambil freed yang spawn gitu teman ya Siop Siop seperti biasa teman ya Normal MESC juga normal pastinya Terus di bagian status ya Status kita teman ya Nah ini status karakter kita Apa aja yang udah kita dapetin teman ya Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman ya Yang utamanya di bagian autofarm Sama di bagian Candynya teman ya Yang update barunya Dan ini udah work dan bagus teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman ya Untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman yang udah nonton videonya Buat teman yang suka sama videonya bisa di like Dan buat teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat teman yang masih kebingungan Atau kata-kata-kata Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Sketch to Read Thank you See you next time Bye bye